Jadi, ini situasi disampaikan di Zabat Nabi, memberikan gambaran di masa nanti, Anda akan mendapati situasi seperti ini. Kata Nabi, kamu mesti waspada dengan orang seperti itu. Hati-hati. Nabi mengatakan di 15 abad sebelum kita sekarang, akan tiba masa saja nanti. Jika Anda punya kitab aslinya, yang versi syarah An-Nawawi, karena konon ada yang protes. Kalau menggunakan terjemahan, berbahasa Indonesia itu dipersoalkan. Jadi, mushafnya harus menggunakan yang asli. Kita pun ambil hadithnya yang asli, tidak menggunakan hadith terjemahan. Kitab asli hadith sahih muslim. Masih berbahasa Arab. Perbitan darwal hadith, cetakan tahun 2002. Jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadith nomor 6. Posisi sebelah kiri paling atas. Kalau mau dicari juga harganya Rp450.000. Dari hadith di Qairah atau di sini dicari, silahkan di PT Wadi di Jalan Pamukat. Saya bacakan hadithnya. Hadith riwayat sahabat Abu Qairah. Semoga Allah memberikan riwayatnya kepada beliau. Beliau menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Satu kali, Rasulullah SAW pernah bersabda. Fokus dalam kalimat ini. Kita akan temukan gambarannya. Saya kuno, fi akhiri zamani, dajjalunakadzabun. Akan nampak di akhir masa nanti. Di masa yang akan datang nanti, kata Nabi. Jadi, ini situasi disampaikan di zaman Nabi. Memberikan gambaran. Di masa nanti, Anda akan mendapati situasi seperti ini. Dajjalunakadzabun. Para pendusta. Satu-satunya. Para pendusta. Pendusta ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan kata dajjal. Awak sati-hati ya. Tapi ingat, Anda mesti belajar dalam ilmu hadith. Nanti kalimat Nabi itu ketika disampaikan, ada yang bentuknya kalimat langsung disebut dengan hakika. Ada yang bentuknya kalimat kiasan disebut dengan majas. Kalau kalimat langsung, biasanya pada hal-hal yang sifatnya penting, tidak memerlukan banyak taksiran karena akan dilakukan dalam bentuk ibadah. Seperti sholat. Itu kalimatnya kalimat langsung, biasanya. Angkat tanganmu ketika bertakbir. Al-Bukhari, nomor hadith 715. Angkat tanganmu sejajar dengan bau. Hadwaman kibayi. Atau angkat tanganmu sejajar dengan daun telinga. An-Nasayy, nomor hadith 1101. Seperti ini. Kemudian, simpan di da'ah dan letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. An-Nasayy, nomor hadith 886. Semuanya langsung. Sehingga jelas, tidak ada penafsiran lagi. Angkat dan letakkan langsung. Letakkan langsung. Tidak memberikan celah kepada kita untuk menafsirkan. Karena itu, kalau ada bahasa yang langsung, jangan ditafsirkan lagi. Kami punya koleksi, Alhamdulillah. Ada 1235 kitab hadith. Ketika dalam pembahasan sholat, mengangkat tangan seperti ini. Baik yang di sini ataupun yang di sini. Itu kalimat Nabi-Nya langsung letakkan. Tidak ada gerakan lain. Bahkan, jangankan dalam kitab hadith sahih. Dalam kitab hadith paling palsu pun, itu tidak ada gerakan lain. Misal, Anda. Oh, tidak enak tiap hari kiri. Bagaimana kalau kanan dulu dimasukkan. Kanan ke sini, kemudian ke sini dimasukkan, ditutup. Jadi, jangan terlampau kreatif. Kalau petunjuknya sudah jelas, maka cukup ikuti itu. Jangan mencari-cari yang lain. Jelas di sini? Baik. Tapi ada bahasa-bahasa yang menggunakan majas. Ketakiasan. Untuk menunjukkan tingkat tinggi dari kebahasaan. Karena beliau orang paling fosik. Di Arab itu, orang yang paling dihormati dalam bahasanya ketika dia bisa mengungkapkan bahasa dengan tingkat yang tinggi. Majas. Ada banyak bahasa majas yang harus Anda pelajari. Seperti misal, dalam hadith pernah mendengar kalimat begini. Maaf, makan yang sunnah dengan apa? Tangan. Berapa jari? Masya Allah, tiga jari. Makanlah seperti ini. Itu Anda tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa yang sunnah makan menggunakan jari. Belum tentu. Anda harus cek dulu kapan Nabi mengungkapkan kalimat itu. Ada pelajaran dengan bahasanya. Analisis bahasa ilmunya ilmu balagah. Dibagi tiga bagian lagi. Ada ilmu ma'ani, menganalisis diksi katanya. Ilmu bayan, menganalisis secara menjelaskannya. Ilmu badia, menganalisis secara pengungkapannya. Kemudian ada yang kedua tentang asbab ulurud. Kapan Nabi menyampaikannya. Dalam asbab ulurud ketika menerangkan hadith itu, Nabi SAW sedang memberikan contoh memegang kurma. Kurma gini. Baik. Teman-teman sekalian, kata Nabi, makanlah kalian seperti ini. Yang dipegangnya kurma. Baik. Kira-kira, kalau Anda memegang kurma dengan menggunakan lima jari, itu tandanya apa? Baik. Dalam bahasa Jepang, tingkat tinggi itu disebut dengan rowau. Baik. Rakus ya. Jadi dari sini kemudian para ulama memberikan gambaran, Memegang dengan tiga jari ini maksudnya, Makan yang sunnah itu menyesuaikan cara memegang dengan kadar makanannya. Jadi kalau makanannya butuh tiga jari, cukup gunakan tiga jari. Butuh dua jari, cukup gunakan dua jari. Jelas sampai sini? Salam dengan lima jari, gunakan lima jari. Baik. Anda ingin makan dengan sayuran, Nggak bisa menggunakan jari, gunakan sendok. Jelas ya? Makan sayur pakai jari yang sunnah. Bukan, itu Anda yang keliru tepsir. Baik. Dajjelu disebut dengan Dajjal. Itu bukan Dajjal yang sesungguhnya, tapi bahasa kiasat. Baik. Kalau Dajjal itu kira-kira pintar atau bodoh? Pernah lihat? Oh, belum. Baik ya? Tapi kita pernah dengar informasinya, Dia banyak menipu gitu kan? Oke, kalau dia tidak pintar, dia tidak jenius, Bagaimana bisa menipu banyak orang? Ya. Awas, yang sekarang yang banyak menipu itu dengan macam-macam yang kemarin telah kita bahas itu, Itu masih biasa. Dajjal itu nunjuk ke langit. Langit, hujan turun. Turun. Ya. Yang tadinya kemudian subur, kering, jadi kering. Itu Dajjal itu. Banyak orang tertipu. Jadi, ingin ditunjukkan sifat Dajjal di sini dengan sifat kepintaran. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, akan muncul di masa nanti orang-orang pintar, Tapi pendusta. Kalau orang bodoh berdusta kepada Anda, itu gampang, Anda tinggalkan, belum bicara saja, Anda sudah paham? Tapi kalau orang pintar bicara pada Anda dengan gelar yang melekat kepadanya, S1, S2, S3, S yang banyak sampai dingin, dokter, profesor, macam-macam, bicara pada Anda itu tidak mudah Anda untuk menolaknya. Kadang-kadang, kadang-kadang memunculkan logika-logika yang tidak mudah mencernanya. Dua langsung di sini? Baik. Tapi dustanya, ini bukan dusta urusan dunia. Ingat, bukan dusta urusan dunia. Jadi, bukan persoalan dagang, bisnis, atau hal-hal yang lain. Yuhadifunakum bimalam tasna'uhu walayasna'udahu adha'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang masalah agama. Jadi, ada orang-orang pintar bicara masalah agama, tapi sebetulnya isinya salah. Tapi, dia kemas dengan kalimat-kalimat yang membuat Anda yakin, itu berbahaya. Hati-hati ya. Ini bukan orang bodoh, ini pintar ini. Kata Nabi, ini sangat unik orangnya. Dia pintar, bicara masalah agama, tapi sebetulnya dia tidak menguasainya, bukan otoritasnya. Iyakum wa'iyahum. Kata Nabi, kamu mesti waspada dengan orang seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Nabi mengatakan di 15 abad sebelum kita sekarang, akan tiba masanya nanti. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah muncul atau tidak. Tapi, indikasi yang muncul sekarang, banyak orang-orang yang berbicara tentang agama, sebetulnya bukan otoritasnya. Maaf, Anda profesor. Masya Allah, ingin bicara, silahkan. Tapi, di bidang Anda, profesor sejarah, jangan bicara masalah fikih, karena Anda tidak belajar tentang itu. Doktor di bidang A, bicara masalah hukum. Kalau Anda tidak belajar, tidak usah bicara. Ustaz saja punya otoritasnya. Masya Allah, Ustaz Adi Hidayat akan ceramah menerangkan bagaimana cara membuat pesawat terbang. Siapa yang mau hadir? Tidak ada yang datang, karena bukan otoritasnya. Ustaz Adi Hidayat akan menerangkan bagaimana tentang membuat sebuah jembatan yang kuat. Tidak ada yang mau datang. Karena ada otoritas tertentunya. Di Ustaz khusus bicara membahas tentang ketentuan-ketentuan syariat. Yang lain punya otoritasnya. Ini sekarang semua bicara masalah agama, seakan-akan semuanya punya kapasitas di bidangnya. Di ekonomi bicara masalah agama, arsitek bicara masalah agama, politikus bicara masalah agama, tikus saja yang tidak bicara. Kenapa Anda itu? Ini yang jadi masalah. Iya, kum. Wah, iya. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, nampaknya kekinian ada isyarat-isyarat demikian. Kita dapatkan sekarang logika-logika yang mudah dicernak, atau ada yang juga sulit mencernaknya seperti benar tapi salah. Pernyataan yang seperti benar tapi keliru. Dan nampaknya hadis Nabi ini kita temukan di masa kini tentang gejala-gejalanya. Kata Nabi, jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu bisa ikutan bingung. Bisa ikutan bingung itu. Saking, saking, saking anehnya memang. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan Anda, orang jahiliah saja kalau dengar itu bisa bingung gitu. Dulu orang-orang jahiliah, Pak, itu mengutus beberapa duta kepada Nabi SAW untuk membuat kesepakatan. Maka mereka katakan, ya Muhammad SAW. Kita memang berbeda, kita memang berbeda. Tapi perbedaannya tidak harus menjadikan kita saling berperang. Begini saja, kami saat ini ikut nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut nyembah Tuhan kita. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Sampai ke ujungnya, dibedakan. Mereka menerima, agama kita memang beda. Maaf ya, sejahiliah-jahiliahnya, sebodoh-bodohnya orang jahiliah, mereka masih paham agamanya beda. Sepintar-pintarnya orang sekarang bisa berpikir jauh dari pikiran orang jahiliah. Jadi kalau disampaikan ke orang jahiliah pun, mereka akan kaget gitu. Ada sesuatu yang salah di sini. Nah sekarang, kami mengirimkan banyak perbincangan sampai di komentarnya di sana-sini. Kita tidak perlu membicarakan orangnya, karena bukan orang yang kita bahas. Ada adab dalam Al-Quran. Perhatikan betul ya. Di dalam Quran, orang-orang bermasalah itu, umumnya tidak pernah disebutkan namanya. Silahkan cek. Fir'aun. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Tidak. Alhamdulillah. Kalau kenal kan jadi rame gitu kan. Di mana Anda kenal dengan Fir'aun kan? Baik. Betul, harus tidak kenal. Karena Quran pun tidak mengenalkan kita. Bagaimana Anda bisa kenal? Fir'aun itu gelar. Farah. Seorang Raja Mesir. Fir'aun orang sangat bermasalah. Punya jabatan tinggi. Ngaklus sebagai Tuhan. Menyimpang. Luar biasa. Saking menyimpangnya, dikirimkan dua nabi, Pak. Quran Salah ke-20 ayat ke-43 sampai ke-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergi ke Fir'aun. Dia telah menyimpang. Ini Fir'aun cuma satu makhluk. Masya Allah. Jahatnya luar biasa. Satu makhluk. Saking sayangnya Allah. Supaya kembali lagi diutus dua nabi. Kita sampai sekarang, satu nabi. Nggak pernah kelihatan nabinya. Untuk Fir'aun saja dikirimkan dua orang nabi itu. Masya Allah. Tapi tidak pernah disebutkan siapa dia. Yang disebut oleh Quran innahu tagha. Penyimpangannya. Kenapa tidak disebutkan namanya? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada kesalahan terjadi, jangan digunjingkan orangnya. Yang salah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya. Jangan gunjingkan orangnya. Membuat pergunjingan pada orangnya cuma melahirkan dua. Satu, kalau bukan fitnah, itu gibah. Itu gibah. Karena itu, biasakan untuk tidak membicarakan orang-orang tertentu. Jangan juga membuat ekspresi-ekspresi yang tidak menyenangkan. Tapi cukup bahas apa yang terjadi dalam perbuatannya. Itu yang kita kemudian berikan solusi. Jelas ke sini? Baik ya. Alhamdulillah, Ustaz saya tidak seperti ibu itu. Ini juga persoalan. Cukup kita buah saja. Kita kembalikan ke sini.